Halo selamat sore kalau di kota Serang selamat sore dan video ini adalah salah satu koleksi saya Waktu berkunjung tanpa sengaja ke Montmartre Montmartre itu kalau menurut keterangan ada di utara Paris tapi Yang saya ingat saat itu saya rasanya berjalan menuju ke arah selatan Dan siapa sangka bahwa saya bisa sampai di sebuah titik bersejarah dimana disitu saya bisa melihat langsung gereja Apa namanya sakre sakre kuh sakre itu artinya suci kuh itu artinya jantung tapi lebih tepatnya hati mungkin dalam terjemahan Indonesia hati suci begitu sakre kuh jadi eh ya saya saat itu ada waktu senggang Sekiranya dua jam dan bisa meninggalkan perkumpulan di Paris lalu berjalan rasanya ke arah selatan Jalan kaki begitu ya dan sampailah di disini tanpa melewati kalau Anda baca berbagai macam artikel Anda akan mendapat keterangan bahwa ada tangga yang sangat tinggi sekitar sekira 300 anak tangga Tapi saya tidak melewati jalan tersebut karena sekarang sudah ada kereta apinya juga untuk membantu mereka yang tidak kuat naik ke tangga tersebut Jadi saya melewati melewati sebuah pasar sebuah pasar melewati ke arah kiri dari gereja ini kalau saya menghadap ke arah depan Dan itu melintasi para pelukis jalanan Ya ini memang wilayah yang terkenal dalam sejarah seni rupa Sehingga konon katanya Salvador Dali pelukis surrealis itu pernah juga punya studio disini Dan beberapa pelukis lainnya Nah dari arah tempat para pelukis itulah saya kemudian melipir gitu ya ke arah pasar dan iPad saya saat itu di jabal tiga orang pemuda ya Ada tiga orang pemuda sedang bicara keras-keras tentang tentang apa saya tidak terlalu perhatikan Tapi melihat salah satunya melihat saya sedang membuat grade kemudian Yang salah satu itu bilang ke teman-temannya bahwa Apain sih orang itu moto-moto pasar gitu Ya saya suka saja gitu tapi ternyata Saya ditemui mereka dan iPad saya direbut salah satu orang itu Lalu ya dia menghapus foto-foto saya sepanjang di Melintasi Mount Mart ini Dan rupanya si Dumu itu Aduh si kasar itu tiba-tiba Tidak tahu bahwa Ada fasilitas yang saya aktifkan untuk tidak terhapus secara permanen Dalam arti hanya perlu 30 hari untuk membuatnya Benar-benar terhapus Sehingga saya bisa kembali ke beberapa koleksi yang saya temukan belakangan ini ya Ya iPad sudah rusak sekarang tapi saya sempat menyimpan beberapa bagian itu di Macbook dan Sekarang iseng-iseng saya buka Kemudian saya susun dengan Imopi dan Ya kenangan itu barangkali ada harganya Ya kenangan itu barangkali ada harganya Paling tidak saya sampai di Sacre Coeur ini dan bisa menghayati Satu gereja yang Konon di arsiteki oleh Paul Abadi Paul Paul Dibacanya Paul Kakak saya seorang pemborong bangunan namanya Perry Paulana Mungkin ibu saya pernah membaca Paul Abadi ini Sehingga terekspirasi anaknya diberi nama Paulana Nah Ya Secara kebetulan namanya Paul Abadi Sehingga gerejanya masih abadi sampai sekarang Sacre Coeur ini tentu secara maknawi adalah gereja yang bermakna hati suci Tentu yang hati suci itu adalah Tuhan orang-orang Katolik Ramah ini adalah Yesus yang disucikan oleh mereka Melihat dari karakternya memang ini adalah gereja Katolik dan Dan ciri-cirinya pun sangat Katolik Saya melihat ada beberapa orang di dalam gereja itu yang Meletakkan lututnya di bawah di bagian sandaran lutut Bangku kemudian tangannya berdoa Itu kan ciri dari gereja Katolik dan Menurut ingatan saya gereja Katolik itu ya gereja Katolik saja Tidak Tidak Apa Tidak Banyak aliran begitu Cirinya pun mirip Kan beda sekali kalau Oke kita ngomong gereja deh Beda sekali kalau kita bicara protestan bukan Ada Ada luteran gitu kan HKBP misalnya di kota Serang itu Dahuria Kristen Batak protestan Itu kan Itu bagian dari protestan Dan Bukan Katolik ya Ciri-cirinya adalah protestan Oh iya namanya juga HKBP Kemudian Kalau protestan itu kan Juga ada misalnya gereja pentakostal karismatik ya Seperti GBI Gereja Betal Indonesia dulu di samping Di antara kantor pos dan HKBP di kota Serang itu ada Kalau tidak salah ada Gereja Betal Indonesia ya GBI B nya itu adalah Betal Kemudian misalnya Anda mengenal GTI Gereja Tiberias Indonesia Atau GPDI Gereja Pantekosta Indonesia gitu Nah itu adalah Kelopok protestan yang Pentakostal karismatik Ada juga aliran Kalpinis ya Misalnya ada Yang orang-orang Minahasa Tentu mengenal GMIM Gereja Masehi Injil Minahasa Ada Pernah mungkin Anda melihat Gereja dengan tulisan GKI itu Kalpinis Kemudian GPIB Kalau tidak salah Itu protestan Indonesia Bagian Barat Ada juga Gemit Masehi Injil Timur Kemudian ada Gereja Kato Kalpinis Atau Atau Katolik Jawa Pokoknya GKJ Bukan gedung kesenian Jakarta Ini Sesat kebetulan Istilahnya sama GKJ Ada juga Gereja protestan Yang coraknya Adventis Adventis itu berarti Advent Misalnya Gereja Masehi Advent HK itu apa Saya lupa Ada GMAHK Ya penting juga Misalnya teman-teman yang muslim Mengenal Sejarah gereja Sejarah Sejarah Kristen Ini Penting untuk Wawasan ya Kan kita itu Seringkali Menjadi Tidak serag ke orang lain Karena sebenarnya tidak kenal Kalau saya bisa masuk Gereja Bisa Masuk ke Pude Bisa masuk kemana saja Ya karena saya Paling tidak pernah belajar Kalau Anda mengenai Istilah Paus Atau Eh Paus Paus ya Ini tertukar dengan Hampir saya menyebut Pope Ada istilah Pope Ya itu sama dengan Paus 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 itu Sebenarnya adalah Pimpinan Tertinggi Katolik Jadi Jangan Anda menyebut Paus itu ada di Protestan Ya itu Beda Beda wilayah Mereka satu Iman sebenarnya Sama-sama Menuhankan Yesus Tapi Tapi Sejarah mereka Kemudian menjadi Berbeda Misalnya Apalagi ya Kalau Di gereja protestan Kan tidak mengenal Paus Yang ada adalah Setiap wilayah itu Punya Pendetanya masing-masing Begitu ya Apalagi Coba yang berbeda Anda pernah mengenal Kalung Rosario Kalung Rosario Nah Kalau Kalau punya teman Yang punya Kalung Rosario Itu pasti Katolik Bukan protestan Kemudian Apalagi ya Gereja itu Salah satu Eh apa namanya Protestan itu Apa Mengembangkan tradisi gereja Berdasarkan wilayahnya Masing-masing Kalau Katolik Menjadikan Alkitab Sebagai satu-satunya Pendoman Saya kira itu ya Bedanya Oke Nama-nama orang Nama-nama orang Di Katolik itu Memakai nama Pelindung mereka Misalnya ada Saya punya Senior Namanya Bang Igen Itu dari Ignatius Yuniantos Kalau tidak salah Igennya itu Ignatius Ada seorang dosen Di Atmajaya Kalau tidak salah Namanya Katarina Ya Itu Katarina Juga nama pelindung Saya punya Mahasiswa Namanya Maria Pernah Kalau tidak salah Namanya Franciscus Juga ada Itu nama pelindung Itu adalah Ciri-ciri Mereka yang Agamanya Katolik Beda dengan Misalnya Ada pernah Saya punya nama Mahasiswa Namanya Yoel Yoel Itu nama Nabi Hosea Kemudian Daniel Itu adalah Nama Nabi Di Protestan Jadi nama-nama Juga menjadikan Perbedaan Keduanya Kemudian Apalagi Kalau saya sih Kadang-kadang Membayangkan Begini Ini bukan Bercanda ya Tapi Perbandingan gitu Saya sebagai Umat muslim Yang NU Itu punya Banyak acara Ada misalnya Panjang Mulu Dada Mulu Dan Apalagi Ada Orang Bawa Kasan Ada Rupa-rupa deh Untuk di Banten Khususnya gitu Belum Haulan Belum Tahlilan apa Dan lain-lain Saya tidak terlalu Hapal Istilah-istilahnya Tapi begitu banyak Pokoknya Nah Itu sebenarnya Yang membedakan Katolik dan Protesan Juga dalam hal Siapa yang Begitu banyak acara Katolik itu Misalnya mengenal Selain Nata Dan Paskah Kan Nata Dan Paskah Itu juga dikenal Oleh Protesan Katolik itu Mengenal Misalnya Apa Valentine Valentine itu Adalah Acara Yang mereka Sakralkan Satu waktu Yang mereka Sakralkan Orang Protesan Tidak mengenal Valentine Tapi orang muslim Juga banyak Yang merayakan Valentine Dengan caranya Masing-masing Karena Penafsirkan ini Sebagai Hari untuk Beri kasih sayang Menyatakan cinta Atau Merkirim bunga Atau apa Banyak juga muslim Yang melakukan itu Kemudian Anda mengenal Tokoh Yang sangat populer Namanya Santa Claus Atau Sitri Claus Itu juga Tokoh Di dalam Katolik Bukan Protestan Bukan Protestan Kemudian Misalnya Anda Mengenal Istilah Kerahiman Ilahi Itu juga Sama Dari Katolik Atau Mengenal Hari Pentecostal Hari Raya Santa Maria Dan lain-lain Begitu banyak Hal Kalau di Protestan Saya kira Tidak Begitu banyak Acara Apalagi Yang beda Kitab Orang Katolik Itu lebih Banyak Ada 46 Kitab Perjanjian Lama Martin Luther Itu Kemudian Tidak Memakai Sebagiannya Sehingga Orang Protestan Hanya mengenal 39 Perjanjian Lama 39 Kitab Tapi Perjanjian Barunya Katolik Dan Protestan Sama Sama-sama 27 Kemudian Tadi Saya bilang Bahwa Kalau Anda Orang Katolik Kemudian Datang Kemun Makh Itu kan Saya bilang Katolik Itu satu Gereja Artinya Katolik Dari Manapun Bisa masuk Ke gereja Katolik Manapun Tapi Orang Protestan Tidak Mereka Hanya masuk Ke gereja Masing-masing Misalnya Orang Batak Masuk ke HKBP Orang Betel Ya Masuk ke Betel Sama Orang Maluku Yang GPM Yang Calvinis Pantekostai Maksud saya Eh Apa ya Yang Maluku Itu Ya GPM Kalau tidak salah Itu Yang masuknya GPM Kemudian Gemim Gereja Masih Injil Minasa Yang Masuknya Gini Jadi Tidak Tidak Ada Yang Lain Nanti Di Komentari Di bawah Kalau Saya Salah Ini Apalagi Oh Anda Mungkin Pernah Melihat Orang Berdoa Begini Ya Saya Tidak Pertau Pertis Bagaimana Gerakannya Tapi Itu Adalah Doa Yang Membuat Simbol Gerakan Salid Dan Itu Menandakan Orang Orang Katolik Orang Katolik Kalau Orang Protestan Biasanya Saya Kenal Ada Yang Doa Seperti Ini Seperti Itu Tidak Ada Gerakan Salid Di Rangkas Bitung Kalau Tidak Salah Ada Gua Bunda Maria Dan Mereka Yang Mensucikan Bunda Maria Kemudian Mensucikan Para Santa Atau Santo Itu Sebenarnya Adalah Mereka Yang Katolik Juga Karena Protestan Tidak Mengenal Itu Apalagi Oke Siapakah Yang Tidak Menikah Para Pemuka Agama Mana Yang Tidak Menikah Tentu Katolik Kalau Protestan Menikah Pendetanya Menikah Apalagi Oke Barangkali Acara Kematian Itu Kalau Mengacu Pada Perbedaan Keduanya Untuk Katolik Itu Barangkali Lebih Lama Karena Ada Ada Yang Sebut Dengan Doa Untuk Arwah Selain Doa Untuk Keluarga Sedangkan Di Protestan Tidak Ada Doa Untuk Arwah Karena Karena Mereka Percaya Bahwa Sejauh Si Mayat Itu Meninggal Dalam Iman Kepada Yesus Mereka Pasti Masuk Surga Jadi Tidak Usah Didoakan Lagi Yang Didoakan Adalah Keluarganya Nah Saya Kira Di Islam Ada Dua Paham Yang Semacam Itu Ada Ada Yang Menganggap Bahwa Orang Yang Meninggal Itu Masih Bisa Selamatkan Oleh Mereka Yang Mendoakannya Mereka Masih hidup Sehingga Ada Kumpul-kumpulan Ada Doa Bersama Dan Lain-lain Ada Juga Yang Hanya Percaya Bahwa Yang dapat Mengelamatkan Hanya Anak-anaknya Doa Dari Anak-anaknya Saja Tidak Dari Pratetangganya Tidak Tidak Dari Yang Lain Itu Masalah Keyakinan Saja Tidak Usah Menjadi Bahan Pertengkaran Karena Memang Agama Itu Ciri Agama Adalah Dinamikanya Kalau Agama Tidak Masalah Keyakinan Saja Tidak Usah Menjadi Bahan Pertengkaran Karena Memang Agama Itu Ciri Agama Adalah Dinamikanya Kalau Agama Tidak Dinamis Menandakan Agama Tidak Tidak Punya Pemikiran Dan Sesuatu Yang Tidak Pemikiran Sebenarnya Biasanya Akan Menjadi Amruk Di Dalam Nya Sendiri Islam Punya Dinamika Pemikiran Kristen Juga Sama Antara Katolik Dan Protestan Yang Seiman Tapi Dua-duanya Kemudian Punya Dinamika Pemikiran Yang Berbeda Oke Nah Kembali Lagi Ke Gereja Siapa Tadi Gereja Sakri Kuh Itu Sakri Kuh Di Mon Mard Sebaiknya Anda Belajar Pengucapan Bahasa Perancis Yang Menyulitkan Itu Mon Bukan Mon Kalau Orang-orang Inggris Masuk Mon Mard Itu Menyebutnya Mon Mard Jadi Orang Paris Menyebutnya Mon Mard Sakri Kuh Sakri Kuh Itu Ini 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 Gereja Sudah Sangat Tua Jadi Abad 18 Mulai Kalau tidak Salah Abad 19 Abad 19 18 Sekian Dimulai Pembangunannya Selesai Juga Pada Abad Yang Sama Dan Tapi Kemudian Di Konsekrasi Di Konsekrasi Itu Dikuduskan Artinya Disitu Sudah Mulai Ada Pelayanan Terhadap Umat Itu Sejak 19 19 Artinya Artinya Setelah Perang Dunia Kesatu Berarti Oke Dan Dan Yang Sebenarnya Di Sekitaran Sini Itu Tidak Sekadar Tidak Sekadar Ya Maksud saya Begitu banyak Hal yang bisa kita saksikan Sekitar gereja Jadi jangan Bayangkan Gereja itu Tempat Sakra Semata Karena Sakra Juga relatif Dalam Kacamata Saya Ketika Saya Datang Kemulian Suasananya Sangat Sangat Hermantis Sangat Menyenangkan Jadi Saya Tidak Tayangkan Disini Ada Beberapa Beberapa Bukan Beberapa Ada Beberapa Pasangan Yang Sedang Begitulah Sedang Berjuman Maksud saya Kemudian Saya Sempat Juga Memotretnya Tapi Tidak 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 Takut Membuat Anda Terpikir Melakukannya Dan saya Yang Salah Menanggung Dosanya Disini Berjubah Sekali Orang Penuh Sekali Sebagai Tampak Di video Yang Saya Tidak 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 Dan Salah Satu Yang Saya Suka Yang Saya Di Paris Khusususnya Adalah Para pengamen Dan Mereka yang Nongkrong Nongkrong Dengan Alat-alat musik Seadanya Seperti gitar Alat musik Perkusi ringan Atau biola Bahkan juga ada Yang memakai Piano Itu Semuanya Menyenangkan Sekali Beda kan Pengamen-pengamen Di Di Indonesia Khususnya Di Beberapa Kota Saya Tidak Sebutkan Takut Menyinggung Ya Pokoknya Ada Beberapa Kota Yang Pengamen-pengamen Itu Sebenarnya Ada Udang Di balik Batu Pengamen Nggak Nggak Ngerti Apa-apa Tapi Tujuannya Ngemis Kalau Mereka Memang Ngemis Saya Kira Dasarnya Bukan Mencari Uang Tapi Karena Mereka Suka Mereka Mereka Punya Rasa Cinta Dengan Lagu Mereka Secinta Dengan Musik Dan Kumpul-kumpul Saja Di Beberapa Tempat Terupanya Pemerintah Paris Menyediakan Colokan-colokan Listrik Sehingga Beberapa Pengamen Dapat Mengambil Listrik Dari Jaluk Tersebut Dan Bisa Memberikan Warna Pada Momon-omon Tertentu Ada Lagu-lagu Yang Dikenang Oleh Pengunjung Paris Satu Lagi Yang Mungkin Menarik Yang saya Ceritakan Di Mon Mart Selain Gereja Sakrikuh Sebenarnya Jauh Sebelum Saya Masuk Ke wilayah Ini Saya Juga Melintasi Molin Ruj Molin Ruj Saya Salah Satu 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 Yang Buat Saya Merasa Malu Adalah Melirik Ke Arah Toko Yang Di Dalam Itu Adalah Sex Of Yang Malu Maksudnya Kok Rasanya Orang-orang Sedang Melihat Mata Saya Mata Saya Sedang Melihat Apa Orang-orang Lalu Rasanya Baik Di Luar Maupun Di Dalam Toko Sedang Melihat Mata Saya Kadang-kadang Saya Melihat Beberapa Penghujung Di Luar Yang Ngintip Dan Sekikikan Mudah-mudahan Anda Bisa Kesana Juga Dan Beli Oleh-oleh Salah Satu Barang Sex Shop Barang-barang Kemudian Namun Lintas Itu Ada Di Sebelah Kiri Saya Tidak Sempat Masuk Kesitu Karena Saya Tidak Tau Saat Itu Apa Karena Ada Film Yang Sangat Tua Saat Itu Filmnya Moline Rouge Tapi Kemudian Itu Dibuat Lagi Filmnya Pada Tahun 2001 2001 Atau Tahun Berapa Rasanya Baru Juga Ada Moline Rouge Pokoknya Pemainnya Nicole Kidman 2021 Berarti Baru Kemarin Pokoknya Ada Ada Film Moline Rouge Tapi Ketika Saya Melewati Moline Rouge Saya Bisa Bayangkan Bahwa Itu Sebuah Kedung Tua Dan Di Dalamnya Adalah Sebuah Teater Sebuah Petunjukan Terutama Karena Saya Ingat Cancan Dance Jadi Ada Tarian Cancan Yang Terkenal Di Paris Itu Konon Pertama Kali Populer Di Dalam Film Moline Rouge Cancang 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 Itu Balet Tapi Sangat Bercanda Balet Tapi Memang Balet Tapi Tidak Kuitik Yang ada Riang Gembira Kenapa Saya Tidak Masuk Takut Sedang Ada Tar Balet Karena Tak Terbayangkan Betisnya Terangkat Pahanya Terlihat Aduh Itu kan Bahaya Buat Saya Ini Masalah Iman Nah Karena Itu Saya Melintasi Moline Rouge Kemudian Sampai Melipir Ke arah Kiri Pokoknya Kiri Dan Itu Ke arah Selatan Saya Yakin Begitulah Perasaan Saya Jangan Yakin Perasaan Jadi Saya Melintasi Ke arah Kiri Kemudian Kemudian Ya Ada Juga Sebuah Bangunan Ada Fotonya Yang Menyerupai Moline Rouge Katakanlah Itu Bangunan Moline Rouge Mini Tapi Baling-balinya Kalau tidak Salah Saat itu Tidak Berputar Moline Rouge Juga Tidak Berputar Tapi Kalau Malam Hari Sepertinya Itu Ramai Lampu Disitu Oh Satu lagi Di Sebelum Saya Melintasi Di Seberang Sekso Mudah-mudah Ada Fotonya Itu Ada Toilet Di Tengah-tengah Di Median Jalan Mediannya Lebar Sekali Jangan Bayangkan Median Di Tempat Kita Yang Kecil-kecil Di Salah Satu Di Depan Salah Satu Sex Shop Itu Ada Toilet Yang Tentu Masuknya Dengan Public Card Kartu Kartu Public Saya Masuk Ke situ Toilet-toilet Saat itu Sudah Digital Betapa Canggih Paris Saya Masuk Saya Menutupnya Lagi Tapi Belum Selesai Saya Buang air Kecil Tiba-tiba Pintu Sudah Terbuka Dan Seorang Bapak Sepuh Di Luar Pintu Tiba-tiba Angkat Tangan Bukan Saya Saya Tidak Membukanya Ya Memang Tidak Mungkin Terbuka Kalau Yang Dalam Belum Keluar Itu Berarti Sedang Ada Gangguan Oke Saya Kira Yang Juga Sangat Menarik Kalau Anda Datang Ke Mon Mart Itu Bisa Habiskan Waktu Melihat Para pelukis Yang Berkumpul Di Satu Titik Utamanya Yang Mereka Melukis Para Tamu Mereka Pelanggan Pelanggan Baru Mereka Atau Mungkin Pelanggan Lama Yang Dilukis Ulang Biasanya Dengan Kartro Dengan Arang Dengan Pinsir Dengan Semua Yang Serba Instant Bahkan Yang Unik Adalah Ada Juga Pelukis Yang Yang Memanfaatkan Potongan Potongan Majalah Potongan Potongan Kertas Mengambil Potongan Sebagai Warna Ada Juga Fotonya Disini Ada Juga Pelukis Seorang Ibu Yang Selihat Karya-karyanya Itu Itu Semua Jadi Hanya Satu Kaki Atau Dua Kaki Seorang Penari Balet Atau Cancan Dan Dengan Latar Tanda-tanda Notasi Musik Semua Karyanya Hanya Itu Ada Juga Yang Spesialis Membuat Komik Sehingga Kalau Anda Duduk Disitu Pasti Jadinya Komik Wajah Anda Tidak Tidak Segarang Yang Aslinya Pastinya Menjadi Lucu Gitu Apa Lagi Ya Begitu Banyak Kenangan Indah Di Paris Tapi Oke Satu Lagi Di Ujung Jalan Entah Sebelah Mana Saat Saya Pulang Ada Sebuah Toko Mudah-mudahan Menemukan Toko Yang Menjual Barang-barang Tiruan Properti Rumah Masa Lalu Maksudnya Apa Rumah itu Punya Gembok Pegangan Kunci Selot Gagang Pintu Disitu Ada Sebuah Toko Yang Menjual Barang-barang Tiruan Arsitektur Lama Itu Sehingga Anda Mungkin Tertarik Membeli Gembok Yang Modelnya Seperti Model Gembok Harry Potter Berkunci Kuncinya Juga Kunci Yang Aneh Slot Juga Sama Dan Berbagai Macam Hal Benda Yang Unik Yang Dibuat Menyerupai Benda Aslinya Di Masa Lalu Oke Ini Hanya Sebuah Cerita Di Antara Saya Merapihkan File-file Ternyata Masih ada Kenangan Yang Barangkali Berarti Mudah-mudahan Cerita ini Berguna Buat Anda Baik Yang Tadi Mendengarkan Perbedaan Katolik Dan Protestan Dan Juga Mendengar Sedikit Tentang Islam Atau Anda Yang Ingin Mendengar Sedikit Tentang Salah Satu Bagian Di Paris Dan Keluguhan Saya Khususnya Sepanjang Ada Di Sana Khususnya Di Toilet Ya Mudah-mudahan Anda Bisa Mengalaminya Dengan Penuh Apa Namanya Dengan Kisah-kisah Yang Jauh Lebih Seru Dari Saya Selama Sorry Selama Liknya Bapak Tsuk Dari Tidak Tidak Selama Emag Tidak Tidak Besoldi Tidak 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 Terima kasih.